Selalu memanggil orang yang kekurangan misalnya ke rumah dan dia kasih sedekah gitu ya. Itu udah merupakan satu dignity juga ya untuk yang lain. Menggarisbawahi ini ya, memang ini perlu gitu. Jadi kita perlu mempunyai perimbangan-perimbangan dalam kehidupan kita yang mungkin melelahkan ya, mungkin membuat kita letih juga, itu dengan sesuatu yang menjadi lebih menenangkan gitu. Bagaimana caranya supaya kita menjadi lebih baik atau menghadapi kesulitan itu dengan lebih proporsional gitu ya. Ini bisa dapat dari recharge tadi. Antara lain kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang membuat kita ngetumbuh ya. Tadi kata Bahestri juga, growth gitu, itu bagaimana menjadikan peluang sesedikit mungkin untuk menjadikan kita lebih aktif, lebih aktif dan lebih bisa memberikan kontribusi. Jadi ada misalnya dulu mertua almarhum itu selalu memanggil orang yang kekurangan misalnya ke rumah dan dia kasih sedekah gitu ya. Itu udah merupakan satu dignity juga ya untuk yang bersangkutan. Karena oh saya masih mampu mengeluarkan sebagian dari harta saya, sebagian dari rejeki saya untuk orang-orang yang memerlukan. Itu suatu kegiatan yang menyenangkan karena dia juga aktif dan dia bisa merasa bahwa hal itu berarti ya. Apalagi kalau masih menjadi penasehat di DKM misalnya gitu, masih didengarkan masukan-masukannya di keluarga ya. Saya pernah juga di waktu itu didatengin sama tetangga yang udah 80 tahun dan kebetulan dia sudah pakai alat bantu dengar ya. Sambil merengut gitu, dia bilang saya udah nggak betah di rumah. Aloh kenapa nggak betah di rumah opa? Saya bilang, karena anak-anak saya udah nggak pernah nanya ke saya lagi. Anak-anak saya udah nggak membutuhkan pendapat saya lagi. Padahal mungkin ditanya tentang kira-kira mau masak apa sekarang pak? Mungkin pertama dia masih merengut dan bilang apa aja lah gitu ya. Tapi lama-lama yang paling diinginkan gitu, yang paling enak yang waktu itu masih ingat, ah itu banyak kolesterolnya nggak apa-apa, sekarang mungkin sedikit aja nanti kita kurangi isap atau apa. Udah-udah pengen ayam pop, nah udah. Itu kalau udah ada kayak gitu, berarti itu udah mulai engage tuh gitu. Udah mulai bergabung dia dengan lingkungan dia gitu ya. Sehingga ini bisa kita jadikan terus untuk supaya membuat dia didengar, dia merasa didengar. Itu, Kak Adi. Siap, ya Pak Gimi. Barangkali Bu Uleni, kalau dari saya... Bersambung... Sub indo by broth3rmax